Beda dari janda lain, selebgram Hanumega ogah open-endorse dan undangan TV usai bongkar perselingkuhan suami. Nama selebgram Hanumega hingga kini masih menjadi perbincangan publik usai dirinya membongkar ai perselingkuhan sang suami dengan adik kelas mereka. Seperti yang diketahui, baru-baru ini Hanumega membeberkan bukti perselingkuhan sang suami dengan sosok perempuan bernama Tamatazia di Instagram pribadinya. Bukti perselingkuhan tersebut terbongkar berawal dari aplikasi WhatsApp milik suami Hanum yang tersangkut di komputer kantor. Fakta perselingkuhan tersebut lantas membuat Hanum syok karena sang suami yang berselingkuh sampai melakukan hubungan seksual berkali-kali dengan adik kelasnya itu. Padahal saat ini Hanum sedang mengandung anak kedua mereka. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Ahmad Herlambang ini bukan yang pertama kalinya loh. Sebelumnya, Bambang pernah kedapatan melakukan mikro-cheating dengan mantan kekasihnya melalui chat. Hal tersebut juga pernah diceritakan oleh Hanum. Walau kasus awal berakhir dimaafkan, namun kedua kalinya Hanum sudah tidak bisa memaafkan tindakan suaminya itu. Maka dari itu, ia langsung memutuskan untuk bercerai. Kasus perselingkuhan di rumah tangga Hanum Ega ini pun viral diberetakan dimanapun. Tak ayal jika banyak pihak yang ingin memanfaatkan momen ini dengan mengundang Hanum ke berbagai podcast atau mengendorsenya. Namun, tak seperti janda lainnya yang sempat viral, Hanum tidak ingin memanfaatkan permasalahan rumah tangganya ini dengan mencari uang membuka ayub sang suami di podcast. Dalam Instagram story-nya, Hanum menegaskan bahwa ia tidak menerima endorse dan undangan dari acara televisi maupun podcast. Sebagai informasi, Hanum Ega merupakan selebgram sekaligus beauty influencer, namanya cukup dikenal loh banyak orang karena keahliannya di dalam marias wajah. Hanum dan Bambang menikah pada 28 Maret 2021. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikarunyai satu anak laki-laki dan anak perempuan yang masih dikandungnya. Perjalanan cinta mereka untuk kejenjang pernikahan pun terbilang rumit karena diwarnai persetaruan dengan sang ayah. Bagaimana menurut kalian hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!